Halo semua, di channel ini aku upload apapun terkait film. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video berikutnya. Lanjut. Pandangan dunia seorang anak laki-laki Jerman berusia 10 tahun yang kesepian berubah ketika dia mendapati ibunya menyembunyikan seorang gadis muda Yahudi di loteng mereka. Dibantu teman khayalan bodohnya, Adolf Hitler, Jujur harus menghadapi nasionalisme buta. Film perang yang menarik sebab diangkat dari perspektif anak-anak, anak yang seharusnya memiliki kehidupan yang menyenangkan diposisikan untuk mengkonsumsi, suatu paham yang rasis terhadap bangsa lain. Sudut pandang anak-anak menjadikan film ini segar, jenaka, dan berwarna. Film memberikan konteks hatir terhadap sejarah, memahami bahwa sejarah merupakan arsip yang bias akan relasi kuasa pengarsipnya. Jujur ebit menulis ulang mengenai sejarah perang dunia mengenai rasisme yang dilakukan era Hitler terhadap bangsa Yahudi. Film yang berhasil menertawakan sejarah sebab sampai hari ini, hanya komedi yang masih mampu menertawakan tragedi, ironi, dan peristiwa yang kurang menyenangkan. Tawaran yang segar dan jenaka oleh Taika Waititi mengambil sudut pandang anak-anak. Secara konteks, anak-anak masih memiliki kesempatan untuk melakukan kesalahan yang terus akan dimaklumi. Kesalahan menjadi proses belajar karena rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan mengusung tema coming of age, dengan satir mengenai masa-masa depresi juga satir atas sudut pandang yang manusia pilih, bahwa bisa saja kesalahan terjadi saat manusia memilih suatu sudut pandang. Sedikit bagian yang mengganggu terkait selera komedi, Jujur ebit masih menghadirkan komedi yang slapstick. Satir lain mengenai manusia yang berkomunal memang menyebalkan, manakala manusia komunal menganggap komunitasnya lebih baik dari komunitas lain. Hal ini menarik, sebab data bisa menunjukkan angka kejahatan paling banyak disebabkan oleh orang baik yang altruis. Menjadi komunitas, bukan individu yang memiliki keinginan berbuat jahat. Visual pada film ini catchy, kosa kata menari sebagai simbol kebebasan. Oleh sebab itu, final scene adalah bagian yang sangat saya sukai. Sekarang saya memiliki alternatif mengenai shot kaki yang bisa dinikmati selain film-film Tarantino. Ya, film Jujur ebit. Terlepas daripada itu, pertanyaan hadir. Kenapa film ini tidak diputar di bioskop Indonesia? Tapi tenang, sekarang kamu bisa melahap film ini di Disney Plus Hotstar. Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!